Injil Markus pasal 9 ayat 1 sampai 50 Katanya lagi kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa Yesus dimuliakan di atas gunung Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Disitu mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini Yang dapat mengelantang pakaian seperti itu Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Ia berkata demikian Sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi Dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi Sambil mempersoalkan diantara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati Lalu mereka bertanya kepadanya Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Yesus Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan Tetapi aku berkata kepadamu Memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu Guru, anakku ini kubawa kepadamu Karena ia kerasukan roh yang memisukan dia Dan setiap kali roh itu menyerang dia Roh itu membantingkannya ke tanah Lalu mulutnya berbusa Giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejat Aku sudah meminta kepada murid-muridmu Supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka Hai, kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting ke tanah Dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak Makin datang berkerumun Ia menegur roh jahat itu dengan keras Katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluarlah daripada anak ini Dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak Dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu Dan membangunkannya Lalu ia bangkit sendiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang Sebab Ia sedang mengajar mereka Ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah ia dibunuh Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakannya kepadanya Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum Ketika Yesus sudah di rumah Ia bertanya kepada murid-muridnya Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan Tadi mereka mempertengkarkan Siapa yang terbesar di antara mereka Lalu Yesus duduk Dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Maka Yesus mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak Seperti ini dalam namaku Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan Kata Yohanes kepada Yesus Guru Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu Karena ia bukan pengikut kita Tetapi kata Yesus Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun Yang telah mengadakan mujijat demi namaku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upahnya Siapa yang menyesatkan orang Tentang garam Barang siapa menyesatkan Salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan Dikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut Dan jika tanganmu menyesatkan engkau Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup Dengan tangan kudung Daripada dengan utuh Kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka Kedalam api yang tak terpadamkan Di tempat itu ulatnya tidak akan mati Dan apinya tidak akan padam Dan jika kakimu menyesatkan engkau Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu Kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka Di tempat itu ulatnya tidak akan mati Dan apinya tidak akan padam Dan jika matamu menyesatkan engkau Cungkilah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah Dengan bermata satu Daripada dengan bermata dua Dicampakkan ke dalam neraka Dimana ulat-ulat bangkai tidak mati Dan api tidak padam Karena setiap orang akan digarami dengan api Garam memang baik Tetapi jika garam menjadi hambar Dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah Kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu Dan selalu hidup berdamai Yang seorang dengan yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!